Intro Usai acara kegiatan akselerasi evaluasi saki perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2022 yang dibuka Wakil Bupati Sumedang di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang menyinggung tenaga honorer Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Haji Agus Wahidin menegaskan tenaga honorer khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan tidak bisa dipandang dalam satu sudut saja karena berbicara honorer harus betul-betul komprehensif artinya yang pertama seolah-olah jumlah tenaga kerja di Dinas Pendidikan itu berlebih dan pihaknya menjelaskan bahwa ada rumus untuk para guru ini sementara untuk antisipasi membeludaknya guru honorer pada satuan pendidikan pihaknya akan memastikan jika di sekolah guru honorer pasti terkendali dapat dengan Pansus ya Bupati hadir banyak pihak hadir berkaitan dengan tenaga honorer saya hanya berbicara yang di Dinas Pendidikan ya ini tidak bisa dipandang dari satu sudut saja jadi berbicara honorer ini harus betul-betul komprehensif yang pertama saya jelaskan seolah-olah jumlah tenaga honorer di Dinas Pendidikan itu berlebih saya jelaskan bahwa rumus untuk para guru ini ada rumusnya untuk guru SD itu kan guru kelas jadi kalau SD itu ada kelas satunya cuma satu kelas duanya cuma satu kelas kelas tiganya setiap kelas berarti kan ada enam kelas kelas satu sampai kelas enam itu gurunya wajib nih wajib guru kelasnya enam kemudian guru agamanya harus ada kemudian guru olahraganya penjasnya harus ada kepala sekolahnya ada jadi minima sembilan kalau kelasnya enam idealnya ya idealnya bukan idealnya harus itu bukan idealnya harus itu wajib kalau itu dilanggar yang dilanggar itu konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa gimana nah gitu jadi kalau SMP beda cara menghitungnya yaitu mata pelajaran ya jadi contoh saya kasih contoh SMP negeri tiga jati nunggal itu kelasnya cuma tiga kelas tujuh satu kelas kelas delapan satu kelas kelas sembilan satu kelas gurunya tidak bisa tiga gurunya tetap harus dua belas karena jumlah mata pelajarannya dua belas dong nah ini banyak yang salah persepsi Pak itu kebanyakan guru sampai ada tiga belas empat belas belum TU dan itu padahal kelasnya cuma tiga menghitungnya gimana kan itu mata pelajaran dan jam mengajar nah itu untuk Pak Ud beda lagi satu guru mengampu ya mengampu sepuluh siswa kalau siswanya ada tiga puluh tiga guru dong jadi bukan idealnya harus harus itu amanat apa amanat undang-undang dasar konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa ada aturannya ada undang-undang pendidikan ada undang-undang sistem pendidikan nasional ada undang-undang guru dan dosen kemudian kebawah-kebawahnya mengatur seperti itu jadi ada guru kelas ada guru mata pelajaran ada jam mengajarnya nah berkaitan dengan bagaimana mengantisipasi adanya honorer yang masuk tidak terkendali katanya nah ini di sekolah itu pasti terkendali pasti tidak mungkin kepala sekolah memasukkan guru honorer kalau jumlah guru disitu misalkan SD guru kelasnya sudah 6 kalau ada guru honorer baru itu otomatis guru yang ada marah karena jam mengajarnya akan jadi berkurang kerebut kalau jam mengajarnya kurang otomatis sertifikasinya tidak cari jadi disitu sudah ada benteng ada filter yang otomatis pasti keras kalau SMP misalkan guru mata pelajaran BAS Indonesia guru mata pelajaran Matematika guru mata pelajaran PKN mata pelajaran IPS sudah cukup kepala sekolahnya mengangkat honorer pasti dilawan oleh guru yang ada karena jam mengajarnya dia akan keambil orang lain maka dia harus mencari sekolah lain untuk menutup untuk menutup kekurangan yang mengajar oh tidak mungkin mustahil jadi kalau sudah cukup tidak mungkin ada honorer baru belum lagi kepala sekolah harus pusing membayarnya dari mana jadi filter ini bukan hanya aturan tapi bagaimana guru itu ketercukupan jam mengajarnya nah kira-kira begitu itu sudah filter otomatis jangan khawatir saya buktikan boleh saya betul sama ini anggapannya guru-guru di SD itu banyak ya banyak yang honorer iya boleh itu saya sudah hitung betul saya sudah sangat hitung betul kekurangan 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 sekali lagi tidak mungkin kepala sekolah mengangkat guru honorer kalau ketercukupan guru kelasnya di SD ini sudah karena akan mengganggu jam mengajarnya guru yang sudah ada kalau jam mengajarnya terganggu sertifikasinya tidak dapat kekurangan jam mengajar tidak boleh kosong terkait pendataan P3K di lingkungan bukan P3K honorer kalau P3K jelasin ada datanya honorer honorer itu sekarang kemarin kita bahas bareng-bareng datanya sudah clear itu yang lulus ke Singgrid jumlahnya yang lulus ke Singgrid itu 683 itu lulus ke Singgrid oke kemudian yang P2 istilahnya prioritas 2 tenaga K2 tapi belum lulus ke Singgrid itu namanya di observasi itu 68 jadi total di jumlah 751 oke nah di luar itu di luar itu tentu di data ada K2 non-guru formasinya kan tidak ada ya kan ada apa TU kalau itu SMP itu nah kalau TU tentu harus di evaluasi bersama tapi statusnya K2 honorer K2 kategori 2 formasinya tidak ada di luar itu di luar itu tentu harus dihitung secara cermat dihitung secara cermat ada nama nah nanti dipampang oleh PKP SDM uji publik selama sebulan ini harus dikritisi bareng-bareng bener gak nama ini ada bener gak nama ini itu benar di sekolah silahkan jadi dah kalau nanti ada curiga Pak ini masuk pendadak ini titipan nanti uji publik sebulan loh itu haknya warga masyarakat terutama rekan media kritisi dong nanti saya akan bersyukur sekali nanti dikritisi bersama nah kalau hitungan kebutuhan pemerintah pusat sampai daerah tahu bahwa buruk dan tenaga kesehatan itu kurang tahu cuma harus dihitung juga dengan kemampuan anda gak sebutuh itu makanya tugas saya adalah mengefektifkan yang sudah ada yang sudah dimiliki bagaimana nih yang sudah ada di efektif kemudian sekolah juga ya sekarang harus ada membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari mulai kepala sekolah ya nanti saya yang buat baru ujungnya Pak Bupati kan jadi kepala sekolah akan membuat surat pertanggung jawaban mutlak bahwa disitu real kebutuhannya kalau SMP tadi mata pelajaran ini kalau SD guru kelas plus guru agama dan guru olahraga kalau di SMP guru olahraga dan guru agama sudah masuk ke dalam 12 mata pelajaran tidak kepala sekolahnya gitu jadi hitungannya harus dari berbagai sisi selamat menikmati terima kasih